Kamu makan ya, aku suapin. Dari kemarin kamu belum makan, kamu harus makan. Rama, biar ada tenaga ya. Aku udah hancur ya, Juli. Rama, untuk apa kamu hancur karena perempuan yang tega menyakiti kamu? Lihat, apa Sinta Perdui dengan keterpurungan kamu? Udah lah, Rama, hentikan semua ini. Kamu itu gak pantas memikirkan perempuan seperti itu. Angela, cukup. Cukup. Hentikan semua tuduhan kamu terhadap Sinta. Dan aku, aku akan buktikan sama kamu, Angela. Kamu Sinta tidak seperti itu. Rama, Rama tunggu, Rama. Rama. Rama, Rama tunggu, Rama. Rama, Rama tunggu. Angela, apa lagi sih? Aku udah sakit dengan situasi seperti ini, Angela. Tolonglah, kamu jangan nuduh Sinta seperti itu. Aku gak nuduh Sinta, Rama. Kita bisa lihat sendiri kaya Sinta itu mau menerima tunangan dari Eros. Kita juga lihat semua. Kak, Rama. Kak, Rama. Kamu, Kak Rama. Kak, Kak Sinta tunangan sama Kak Eros. Iya, Eri. Putri Sinta tidak mungkin mengkhianati cintanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya aku harus ganti kulit. Gimana ya? Gimana ya? ? Sinta Meanin. Aku harus datang. Sinta ketika. Gimana ya? Akhirnya aku udah selesai ganti kulit, untungnya gak ada yang liat. Dewi! Kamu? Lora? Wisnu? Kamu ngapain ada di kamar aku ya? Aku, aku tadi nyari Dewi. Aku kan belum sempat kasih selamat buat pernikahan kalian. Sama sekalian aku juga kan mau ngajarin Erin karate. Terus Dewinya kemana? Nah itu, tadi juga aku masuk sini. Gak ada siapa-siapa, Dewi gak ada di sini. Oh iya Wisnu. Selamat ya buat pernikahan kalian. Ya deh, makasih ya. Iya. Ya udah kalau gitu aku pamit mau kebawa dulu ya ketemu sama Erin. Ya udah permisi. Dewi kemana ya? Dewi! Dewi kamu di kamar mandi. Dewi! Del! Aduh, untung aja aku bisa ngeles dari Wisnu. Aku harus buru-buru jadi Dewi lagi nih. Kak Lora? Erin? Udah di sini aja. Iya kan jadwal kita latihan biasa. Dewi! Dewi! Loni, Loni. Aku terjebak sekarang. Gimana nih? Aku harus jadi Dewi atau Lora ya? Eh, Kak. Boleh gak latihannya besok aja? Erin baru pulang nih masih capek banget ya. Oh boleh, boleh. Yaudah kalau gitu kamu istirahat ya. Hmm kakak pulang aja deh sekarang. Ntar besok lagi ya. Sorry banget ya kak. Iya gapapa. Yaudah, permisi ya. Aku harus cepet-cepet berubah jadi Dewi. Biar Wisnu gak curiga. Aman. Sekarang aku harus masuk rumah lagi.